Halo sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Tasnim Barbershop Oke sobatku semua disini saya akan mencontohkan bagaimana cara memperbaiki dan merawat rambut yang rusak akan menjadi seperti semula salah satunya contoh seperti customer saya yang ini ya guys yang pertama rambutnya harus dalam keadaan bersih ya sobat kemudian langsung kita akan mengasihkan sedikit air untuk membasahkan rambutnya disini saya akan menge-review salah satu produk dari L'Oreal hair spa untuk kita gunakan pada customer kita yang ini bentuk kemasan tempatnya seperti ini jadi buat sobatku semuanya untuk mendapatkannya boleh memesan di toko-toko online seperti Lazada Bukalapak dan bisa juga dicarikan di tempat jual alat kecantikan yang lain ya guys selanjutnya kita akan mengambil secukupnya ya soh kemudian kita akan mengaplikasikan atau mengoleskan ke semua bagian rambut sampai merata ya guys selanjutnya kita pijat satu arah tertentu ke semua bagian kepala supaya obatnya cepat meresap ya sobat ini hanya contoh ya supaya sobatku semuanya bisa mengikuti di rumah dengan benar cara memakainya ya usahakan semua rambut itu kena ya sob agar semua rambut itu tersentuh dengan krim bat tersebut ya kira-kira kalau ada bagian rambut yang belum terkena teman-teman boleh menambahkannya lagi sedikit agar krim batnya merata ke semua bagian rambut ya jadi cara ini bisa juga digunakan untuk rambut yang lebih pendek dari ini bahkan bisa juga digunakan untuk rambut yang lebih panjang dari ini ya sob dan yang perlu teman-teman semua ketahui untuk menghasilkan hasil maksimal lakukan cara ini maksimalnya seminggu dua kali ya sob setidaknya satu minggu satu kali maka nanti akan terlihat perubahan rambut kita akan menjadi lebih bagus lagi ya sob selamat menikmati 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 ya usahakan menggunakan penutup yang tidak berlobang agar udaranya tidak bisa keluar ya guys Nah setelah dibungkus seperti ini kemudian kita tunggu sekitar 30 menit kemudian kita akan membilas menggunakan shampoo ya sobat Nah sobatku semuanya setelah seperti ini ini tinggal kita sisir aja ya kemudian kita tunggu rambutnya kering dengan sendirinya ya Sob baru satu kali pakai hasil rambutnya udah bisa lemas seperti ini ya Sob jadi intinya sobatku semuanya lakukan cara ini seminggu maksimal dua kali secara rutin setidaknya satu kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus silahkan dicoba semoga bermanfaat buat kita semua jumpa lagi bersama saya di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.